Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikan tak akan mengusung calon Presiden Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024. Golkar memang belum menentukan arah dukungannya dalam Pilpres 2024. Meski demikian, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikan partainya tak akan mendukung calon Presiden Anies Baswedan. Erlangga juga membenarkan pernyataan mantan Wakil Presiden yang juga politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala jika partainya hanya berpotensi mengusung dua capres lainnya. Sebelumnya, politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala berharap Erlangga mendapat kursi Cawapres dalam penentuan arah koalisi karena peluang mengajukan calon Presiden dari Golkar untuk pemilu 2024 kecil. Pernyataan JK itu untuk merespons usulan 38 Ketua DPD Golkar seluruh Indonesia yang meminta Golkar mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Kepali pendukungan tadi misalkan Keput Prabowo, apakah didukung juga misalkan Pak Erlangga jadi Cawapresnya atau seperti apa semua mekanisme mungkin ke depannya? Saya kira itu harapannya, harapannya untuk masuk dalam Cawapres, harapannya. Saya sendiri tidak mengetahui banyak isi negosiasi atau isi.